Kita juga melihat pelanggaran yang lain, konspirasi yang lain. Dalam satu PRN Natal, saya lupa tempat dari mana Pak, yang diadakan oleh BUMN. Nah itu hanya diundang satu Capres. Staff khusus, Staff Sus, Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons pernyataan Tim Pemenangan Nasional, TPN, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Capres Cawapres, Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menuding Menteri BUMN Erick Thohir tidak adil karena hanya mengundang Prabowo Subianto dalam acara Natal BUMN. Prabowo saat ini selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga sedang mengikuti pencalonan dalam Pilpres 2024 sebagai Capres. Terkait tudingan itu, Arya menuturkan, Kementerian BUMN tak mengundang Capres Ganjar maupun Capres Anies Baswedan, karena memang Natal BUMN bukan acara kampanye Pilpres 2024. Perlu kami jelaskan, itu adalah acara Natal, bukan acara kampanye, ujar dia kepada wartawan, Kamis, 18 Januari 2024. Ia menuturkan, Prabowo diundang dalam Natal BUMN sebagai Menteri Pertahanan. Lantaran, Kementerian Pertahanan merupakan kementerian teknis yang membawahi sejumlah perusahaan pelat merah. Ada pun BUMN sektor pertahanan yang tergabung dalam holding BUMN Industri Pertahanan atau DEFEND ID yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT DI, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Kami mengundang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, di mana beliau adalah Menteri Teknis dari BUMN-BUMN seperti Pindad, PAL, PT DI, LEN, Dahana, kata Arya. Selain itu, menurut dia, Prabowo sendiri merupakan bagian dari keluarga besar BUMN. Hal ini mengingat Prabowo merupakan cucu dari Margono Jojo Hadiko Esomoe yang menjadi pendiri PT BNI. Dengan sejumlah alasan itu, Arya pun menilai, hadirnya Prabowo di Natal BUMN tak perlu lagi didebatkan karena memang bukan bagian dari kegiatan kampanye. Jadi enggak perlu didebatkanlah, karena wajarkan kami tidak mengundang Pak Anies ataupun Pak Ganjar di acara Natal BUMN, jadi enggak usah dipolemikan, ucap dia. Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis menuduh Erik tidak adil karena hanya mengundang Prabowo dalam acara Natal BUMN. Jangan lupa subscribe ya!